Hai Halo Rudy wes waduh kamu katakan saya takut semamu katamu tadi ada gimana lo baik kali kau biasa gimana saya mau takut semamu apa yang saya takut ya ayo kita gak seo diskusi kita lama kita gak disini iya oke oke saya bikin tahu tentang kitab Taurat yang tadi dikatakan anak Batak muridmu itu bahwa sudah tidak berlaku bukan muridku jangan dibilang muridku loh itu itu kan murid nggak gimana pertanggungan jawabannya sebagai sang debater untuk membuktikan bahwa hukum hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa Taurat itu ternyata dibatalin katanya dan penggantinya adalah agama Roma yaitu Kristen Katolik yang mengatakan siapa lah buktinya sekarang hukum Taurat tidak berlaku di Kristen kalian ganti dengan hukum Roma siapa bilang gak berlaku memang kami bisa mencuri mencuri kan nggak bisa mencuri kami nah itu dia membunuh kami nggak bisa membunuh terus jalan pahiru terus Kenapa Ruth kitabnya orang Yahudi nempel dikitabmu Kenapa pernyataanmu sudah keliru tak usah dapat teruskan lagi enggak enggak harus berubah Kenapa kitabnya orang Yahudi nempel dikitabmu itu pertanyaan saya kenapa kitab Yahudi nempel dikitab kami agar Allah SWT bisa mengakui kitabnya itu ada di tempat kami telah kau keren juga saya juga mana-mana 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 mana di Alquran ada Yeremia mana-mana mana-mana tuh kalian sering ambil Yeremia Yesaya 12-19-12 untuk menyadarkan kalian agama Romawi ini bukan menyadarkan karena Oke sekarang ku tanya kau mana kita Taurat Allah SWT Allah 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 Alquran banyak kalau dengarkan 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 siapa yang punya kitab itu siapa punya kitab itu Torah yang punya kitab itu adalah Yahweh yang diturunkan kepada kepada Musa saya kalau kau cari kita Musa yang didalam sekarang kalau kau cari kitab itu sekarang kalau kau cari kitab itu ke mana kau harus cari ke Islam atau ke Yahudi Islam enggak ada kitab menurut kau Islam tidak punya kitab langis makanya saya tanya sama mulut ke Yahudi sekarang sekarang tapi tidak ke Islam Islam tidak pernah punya kita memang tidak memang tidak sekarang ya kitab Rudi Rud sekarang permasalahannya kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu tuh karena kami memang beriman kepada Tuhannya Yahudi sementara kami juga kami juga beriman kami juga beriman kenapa tidak ada di Alkuran iya karena tidak ada di Alkuran kitabnya kita mereka itu adalah kita berhuti kita bergantian kita bergantian berbicara sementara mampus kau sekarang kau buktikan eh rup 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 saya tanya sama mu hei tunggu dulu sebentar tunggu dulu kau bertanggung jawabkan kenapa sebentar kenapa agamamu dari Roma itu ada sebentar 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 kita bergantian berbicara siapa yang mulutnya dua oke kita bergantian oke kalau dibilang belum dibilang silahkan ya memang kan kau takut dan ingat bergantian terus mulai hari ini mulai hari ini saya akan selalu masuk di komalmu paham kau bagus-bagus bagus-bagus eh ya dulu sebentar dulu ya kalau belum dibilang silahkan jangan bicara silahkan oke baik saya bicara sekarang oke Alquran mengatakan dalam surah al-araf ayat 144-45 hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel paham kau oke kalau kamu melihat dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali bahwa hukum Taurat itu hanya untuk milik apa keturunan daripada Yaakub Israel catat itu oke ya tidak ada satupun hukum yang diperuntukkan untuk bangsa lain yang datang kepada Bani Israel di dalam Masmur 147 hukum-hukum yang datang kepada Yaakub hanya berlaku kepada Yaakub tidak berlaku kepada bangsa Roma Yunani pertanyaan saya kepada saudara kenapa kitabnya orang Yahudi ketetapan ketetapan Yahudi ada di agama Romawi yang adalah agama pagan itu silahkan Oke terima kasih Jules Kipli Jangan mencoba dong jangan ngungg diam aja saya berdiri amut nah ini penyakit kau Oke 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 jangan nangis jangan nangis jangan nangis jangan nangis ketika aku mau mencabok kau nangis ha santai diam jangan nangis di silen please Oke aku jelaskan Jules Kipli kalau kau bilang hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Yahudi maka Islam diizinkan membunuh maka Islam diizinkan mencuri maka Islam diizinkan berzinah apakah begitu kamu bilang itu hanya berlaku untuk Yahudi berarti agamamu agama bisa saya katakan pembunuh penzinah pencuri tanpa ada hukum dan tidak ini harus perlu kau perhatikan Jules Kipli kalau kami saya eh saya lah kau tanya saya tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku bagi orang Kristen berlaku tetapi ingat tetapi ada beberapa bagian hukum Taurat Musa ingat lagi hukum Taurat Musa 10 hukum Taurat dan komandemen betul hanya membuat kami tahu akan apa itu dosa jangan 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 semuanya banyak lantas kenapa ada di hukum kau bilang Romawi saya nggak bicara Romawi saya nggak mau bicara Romawi saya bicara tentang kekristenan karena contoh Katolik itu patikan itu bukan Romawi dan kau samakan patikan dengan Roma nggak bisa itu berbeda itu pengetahuan mau harus kental mengenai pengetahuan tentang dunia ini dan kau kira Roma itu adalah patikan itu adalah Romawi enggak Jules Kipli nah sekarang kenapa ada di kitab kami karena memang kami mengakui Tuhan kami itu Tuhannya jahudi ada yang salah nggak ada tuh dan Tuhan kami tidak kami tidak pernah menghina menghujat jahudi Tuhan kami tidak pernah mengutuk jahudi jadi babi dan kera itu buktinya dia menyayangi orang jahudi itu Oke apalagi kau tanya dulu kita bergantian ya habis itu nanti kau tanya silahkan kamu tidak menjawab kamu hanya berasumsi pertanyaan saya kenapa kitabnya agama orang nempel di kitabmu itu pertanyaan saya hukum Taurat ketetapan ketetapan Taurat itu adalah milik Bani Israel kenapa nempel di kitabmu itu apa alasannya kitabnya agama orang nempel satu kitab dengan kitab agama Roma ingat Kristen itu adalah agama resmi kekaisaran Romawi paham kamu nah sekarang permasalahannya adalah kamu harus menuntaskan masalah ini kenapa ketetapan ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu ada di agama Kristen sementara agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang-orang Farisi di Antioquia diajarkan kepada Roma dan Yunani pertanyaan saya kepadamu kenapa ada hukum Tuhan ya Bani Israel nempel di agama Kristen yang didirikan itu ayo jawab saya kamu bisa panik sana-sini kau santai aja aku mengambil penuh karena banyak pertanyaanmu Oke aku jawab ya ada cuman cuman satu pertanyaan saya kenapa 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 Aduh kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agamamu Kenapa siap jawab ya kau diam ya island please Oke aku jawab kau lagi-lagi keliru julkipri di Antioquia kau bilang orang Farisi tahu enggak kau Antioquia itu apa Asia kecil kau bilang itu seolah-olah berada di Jerusalem di di apa di 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 Israel itu banyak kesalahanmu kok kira roh agama Romawi agama Kristen betul Romawi tetapi bukan berasal dari Romawi agama Kristen itu pahami dulu itu julkipri lawak kau karena Petrus yang orang pertama sekali itu pemegang kunci sorga dikatakan di atas batu karang ini aku akan kau akan mendirikan jemaatku itu bukan orang Romawi keliru kau karena Petrus dan berparah rasul itu orang Yahudi maka mereka tidak salah julkipri memasukkan hukum-hukum Yahudi di dalam penyiaran agama mereka dan kami juga mengakui bahwa rasul-rasul pertama kami itu orang Yahudi terjawab sudah julkipri sekarang kau juga lucu seolah-olah mendasarkan agama Yahudi itu bagian dari Islam dan kau sendiri sudah mengakui tidak menggunakan hukum Taurat berarti kalian bisa membunuh bisa mencuri bisa berzinah itulah sebabnya maaf maaf sekali lagi saya jadi curiga gara-gara itu mungkin Nabi setiap melakukan hal-hal yang di di luar hukum Taurat dibela saya enggak tahu ada lagi pertanyaan kamu menjawab kebeli silahkan kamu belum menjawab Rudy kamu nggak bisa kemana-mana hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja kamu bukan Bani Israel Roma itu bukan Bani Israel Yunani itu bukan Bani Israel Belanda Portugis itu bukan Bani Israel Bata itu bukan Bani Israel kamu paham pertanyaan saya kenapa ketetapan Tuhan yang berlaku hanya untuk Bani Israel ada di kamu kenapa kamu Bani Israel Hah kamu Bani Israel kami tidak menggunakan hukum Taurat kami menggunakan Al-Quranul Karim kitab kami lah kamu menggunakan kitabnya orang Yahudi kamu siapa kamu Bani Israel coba kau jawab kamu Bani Israel jawab Oke aku jawab lagi-lagi kau keliru belum ku jawab saya sudah jawab pengikut Yesus itu adalah orang-orang Yahudi 12 murid itu adalah orang-orang aduh jangan menyalah pengikutnya Iya yang saya tanya kamu jangan menyalah dulu jangan menyalah dulu gimana sih kau udah malu disaksikan orang banyak loh malulah saya tadi diam ini saya diam berulang tidak ada jawabannya kamu diam mana jawabannya silent please silent please berasumsi terus silent please silent please berjiwa besarlah tunjukkan kau sebagai senior pendibat Islam ya mana jawabannya mana makanya kau dengar kau dengar jadi kami sudah aku sudah katakan bahwa kami kan di Kristen itu ada dari para rasul itu makanya kami para rasul itu karena orang Yahudi maka berlaku yang kedua ingat kalau kita berbicara tentang Israel itu kan di kejadian 3132 itu Yaakub namamu tidak disebut lagi Yaakub melainkan Israel Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia maka seluruh manusia ini adalah manusia yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia maka sepuluh hukum Taurat itu tidak satu manusia pun di dunia ini yang menolaknya termasuk orang yang tidak bertuhan contoh di negara-negara komunis sepuluh hukum itu jangan bisa nggak mencuri disitu nggak bisa bisa nggak bersinah nggak bisa bisa nggak membunuh nggak bisa bisa nggak berselingkuh mengingini sesama nggak bisa juru kipli itu bukan melihat daripada apa namanya itu harus dalam untuk orang Yahudi kecuali kau bilang hukum Taurat Musa bedakan lagi Taurat Musa hukum Taurat Ten Commandement dengan Taurat itu sendiri paham nggak kau perbedaannya juru kipli nah sekarang kau bilang di Islam memang kalian tidak ada hukum mana ada orang berzina di Razam itu hukum Taurat Musa bukan hukum Taurat hukum Taurat Musa orang membunuh dibunuh itu hukum Taurat Musa kalian penganut hukum Taurat Musa jangan kau katakan kalian tidak penganut itu mana ada hukum Islam jajah itu semua hukum Nabi-Nabi terdahulu kalian akui silahkan apalagi enak gini slow kita bicara setelah gantian begini Ruhut kitabnya ketetapan yang datang kepada Bani Israel itu untuk Bani Israel kamu menyebut murid Yesus orang Israel memang murid Yesus orang Israel memang saya tidak tanya muridnya yang saya tanya kamu kamu ini siapa Bani Israel rupanya di dalam keluaran 31 nomor 16 nomor 17 maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel Yeremia 31 nomor 31 aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda apa itu perjanjian baruku aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel lah kamu siapa kenapa kitabnya orang Yahudi diantaranya kitab Taurat yang mereka imani ada di agamamu kenapa bisa ini yang harus kau pecahkan jangan kau justru membuktikan bahwa kau adalah serigala nyamar domba karena kau bukan domba domba itu Bani Israel yang disebut domba adalah Bani Israel Yahudi Romawi dan Yunani disebut serigala ayo nah kalau Romawi dan Yunani aja disebut Yesus sebagai guguk kalian ini siapa jangan kau bawa-bawa muridnya Yesus muridnya Yesus memang Bani Israel kepada mereka dituliskan hukum Taurat itu kepada mereka yang saya tanya kamu kamu Kristen kamu Kristen yang bukan Bani Israel kenapa kamu ngambil kitabnya agama lain untuk kau jadikan sebagai panduan beragama siapa yang berikan legalitas jawab oke sudah aku katakan kalau kau bicara Israel itu bukan Bani pertamanya tetapi Yaakub berubah nama menjadi Israel dan arti Israel itu adalah bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia kejadian 32 kamu harus paham dulu sama dengan ketika kau mendefinisikan Islam artinya berserah diri muslim berserah diri kamu bilang makanya kamu bisa mengatakan nabi-nabi terdahulu itu beragama Islam padahal mereka tidak mengucapkan dua kalimat syadat padahal Adam tidak pernah bersakat tidak pernah berhaji bersedekah segala macam sholat tidak pernah nah ini harus kau pahami jukipli nah ketika hukum Taurat itu diturunkan Tuhan ingat konteksnya pada saat itu Tuhan sedang menuntun bangsa Israel ini keluar dari perbudakan Mesir maka itulah bangsa pilihannya Arab pun hingga Tuhan benci kepada orang-orang di Padanggurun maka dia membilang di bilik-bilik itu ada Tuhan-Tuhan palsu di Padang-Padanggurun itu ada nabi-nabi palsu dia tidak suka ya nah sekarang kenapa ada di kitab kami lu kan sudah kami kata kukatakan bapak-bapak gereja kami itu orang jauh di petrus itu kan orang jauh eh jangan ketawa tunggu dulu belajar jangan tergoncang slow slow ku bilang silent please slow saya tadi-tadi diam hanya senyum makanya tunjukkan wajah kau kau senyum-senyum saja gak masalah sudah jangan nangis belajar kau disiplin suaramu udah kelihatan bih lucu kau mau nangis jangan nangis yang jadi Julkipli bahwa Tuhan kami adalah Tuhan bangsa jahudi iya kami tidak pernah menyangkal itu maka ketika para rasul yang orang jahudi itu itu kan yang pembawa agama Kristen kan mereka penyebar agama Kristen kan mereka perintah Yesus jelas pergilah jadikan seluruh bangsa muridku maka kami bagian dari muridnya Yesus kami adalah Israel Israel rohani yang gimana Israel aduh slow lah jangan gitu tergoncang karena dijelaskan Israel itu adalah Yahudi ingat ya Yahudi eh adalah Yaakub yang berubah nama menjadi Israel silahkan itu perubahan nama Israel itu apa yang kau jelaskan ini apa apa yang kau jelaskan ini apa yang kau jelaskan kitabnya orang Yahudi untuk orang Yahudi murid-muridnya Yesus untuk orang Yahudi kalau kau kekatakan bapak-bapak gerejamu orang Yahudi bapak orang Yahudi mana yang datang mengajarkan katolik di Indonesia huh Yahudi mana yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia Yahudi mana ayo oke aku jelaskan agama tunggu 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 kitabnya orang Yahudi Tuhannya orang Yahudi Tidak mungkin menjadi anak Maria Tidak mungkin Makanya kitab kanonik Surat Petrus Surat-surat Paulus Semuanya dituliskan untuk orang Romawi Dan ini saya ajarin sama murud Kau katakan di Antokia itu bukan orang Farisi Paulus itu orang Farisi Pengakuannya di Filipi 3 Kisah Prarasul 23 Dia orang Farisi Di kitab Roma dia mengaku orang Farisi Murid-murid pengikut-pengikut Paulus pertama kali disebut di kisah Para Rasul 11 di Antokia Itu sebagai Kristen Kamu paham itu Ingat nubuatan Yesus Matius 23 nomor 15 Celakalah engkau wahai ahli Taurat Celakalah engkau wahai orang Farisi Celakalah engkau orang Munafi Engkau menjelajahi daratan Menyeberangi lautan Mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu Menjadi orang neraka Dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan Menjelajahi daratan Mentobatkan orang Roma Dan menjadikan agamanya menjadi agama Nasrani Siapa Kisah Prarasul 24 nomor 5 Paulus itu adalah tokoh dari Kristen Hayo Dia ini orang celaka Makanya saya katakan samamu Apa dasarnya Kristen pertama kali didirikan di Roma Menjadi agama kekaisaran Itu apa dasarnya mengambil kitabnya Yahudi Lalu kemudian dikatakan sebagai perjanjian lama Apa dasarnya Emang ada Nabi yang mengatakan itu Emang Yesus pernah mengatakan bahwa kitab-kitab Para nabi itu adalah perjanjian lama Ada Tidak ada Yang mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama Hanya internal Kristen Romawi dan Yunani yang mengatakan itu pertama kali Ayo Jangan kau bahas-bahas lagi orang Yahudi Kau bahas Kristen memiliki hak Mendapatkan kitab perjanjian lama itu Dikarenakan ini Jangan kau bawa-bawa muridnya Yesus Muridnya Yesus itu habis dibasmi oleh pendiri agamamu Paulus Tenangkan jiwamu Kau jawab saja Kristen pertama kali Romawi Di Roma Itu mendapatkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta Karena memang Nabi mengajarkan hukum Taurat itu untuk Roma Coba dimana itu tertulis Silahkan Oke terima kasih Julkipli Lagi-lagi kau keliru Julkipli Ya Memang betul Kau juga keliru Kenapa? Petrus itu kan orang Yahudi Dia lah Paus pertama orang Katolik Gimana sih kau nih Julkipli? Tawa Makanya kau belajar sejarah sebelum nyap-nyap Malu disaksikan dunia ini Sesudah itu kau bilang Oh Pak Rasul Petrus kan apa Orang apa tadi kau bilang itu Parisi Eh Paulus Ya Paulus sendiri kan bukan Antioquia seluruhnya kan Ngerti gak kau yang kumaksud? Kau bilang orang Antioquia Paulus bukan orang Antioquia Dimana sih Cara berpikir muju Kipli? Malu ditonton orang banyak Makanya cuma sang debaterin yang membuat kau bal bali Pahami dulu Mana jawabanku kalau gitu Mana mana? Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Jangan tergoncang Kipli Santai-santai Kau kukasih waktu berbicara puas Oke Jawabanku asumsi aja Tidak ada asumsi tuh Mana ada tamu? Eh tunggu dulu Diam dulu lah Seluruh lah Gak usah tergoncang Dataku yang kau sebutkan kan Kisah Pasa Rasul 11 Disitu Kisah pada Rasul Bukan Kisah Pasa Gemetaran Kisah Pasa Gak usah berbicara Saya gak gemetaran Kipli Aku belum bertanya ke kau Kalau aku tanya ke kau Gak yakin gak? Aku taruh potong telinga lho Aku taruh potong telinga lho sama kau Alah Banyak cerita ini pertanyaanku Satu kau tidak jawab-jawab Silent please Silent please Silent please Mana legalitas Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi mana? Gak ada Silent please Silent please Yang kau katakan tadi Silent please Gimana kau belajar Gimana kau belajar Gimana kau belajar Petrus Coba punya malu lah dulu kau Coba punya malu lah dulu Dimana kau kata Dimana tertulis Petrus untuk Roma Dimana Coba dulu kau punya malu Coba dulu kau punya malu Oke Tunggu ku jalur Makanya kau gak tau sejarah dunia Kau kira patikan itu Roma Enggak Kau kira catoli itu Roma Enggak Patikan itu bukan Roma Bukan Romawi Itu negara tersendiri Rasul Petrus itu adalah Paus pertama Bagi orang katoli Gak bisa kau ganggu-gugat Itu orang Yahudi 12 Rasul 12 Rasul itu Itu juga orang Yahudi Bahkan sampai dengan Paulus pun orang Yahudi 120 orang itu juga orang Yahudi Itulah penyebar agama Kristen Gimana sih kau Dan amanat Yesus benar Kami ini adalah Israel Israel rohani Karena pertama kali Israel itu Adalah perubahan nama dari Yaakub Engkau bergumul dengan Allah Dan engkau bergumul dengan manusia Itu kan rohani Pergumulan manusia dengan rohani Nah paham itu Juk Kipli ya Jadi kalau dikitab Jadi kalau dikitab kami Aduh Lucu kau Kipli Kau karang bebas Aku gak pernah Ini bukti Mana dalilnya Mana dalilnya Loh Mana dalilnya Di luar Yahudi Disebut Israel rohani Mana-mana Sebentar Juk Kipli Saya bicara tentang Israel Loh Kamu tidak ada dalil dari tadi Sebentar Sebentar Satupun Gak ada dalil Dalil apa yang kau sebutkan Dari Sebentar Ghibli Ini sudah 30 menit Apa-apa Dalil yang kau bawa Diam Dari apa yang kau bawa Dari Dalil apa yang kau bawa Cuma berasumsi jualan obat Sebentar Kamu lagi berakrobat Kita minta dalil Mana dalil Aku aku Kalau bicara Kencang-kencang Kalau aku sama Saya tanya Dalilnya Dalilnya Di luar Yahudi Sebeli Mulut kau dua Mulut kau dua Mulut kau dua Dengarkan Dengarkan Dimana dalilnya Di luar Yahudi Disebut Perohan Di mana Saya bicara Di mana Dalilnya Di luar Israel Disebut Israel rohani Mana dalilnya Makanya aku bilang Kamu baca kejadian Dari ayat kejadian 32 Disitulah Perubahan nama Aduh Mana-mana Jumlah Iya Perubahan nama Israel Perubahan nama Yaakob Oke Jadi Israel Oke Sekarang Mana dalilmu Bahwa di luar Israel itu Di luar Israel itu Disebut Israel rohani Mana Gak Kau malu Kawan Kek Mama Mama Berdebat Kalau ku Buat aku Berdebat Bang Bang Zuma Dikik Bang Zuma Zuma Dikik Tapi itulah Kesenangan Daripada Ucli Mucli Bang Zuma Dikik Saudara Saudara Seperti orang Mak Mama Tadi dia Sudah Terguncang Tidak bisa Apa-apa Lagi Saya Terguncang Bang Zuma Dikik Tidak Coba Tunjukkan Dimana Dalilnya Israel Rohani Itu Julukan Untuk Roma Yunani Mana 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 Dalil Yang Coba Tunjukkan Orang Bata Itu Disebut Israel rohani Itu Tertulis Dimana Dalilnya Coba Dasar Kamu Bang Handi Enak Kali Kau Pakai Kitabnya Orang Habis Itu Kamu Anggung Jawab Kata Muridnya Orang Yahudi Muridnya Yesus Orang Yahudi Emang Yang Saya Tanya Bukan Muridnya Yesus Yang Saya Tanya Kamu Bang Handi Kamu Siapa Panda Pandayan Bahasa Al-Quran Hebat Giliran Menjelaskan Tak ada Satupun Data Diambil Dibawa Dasar Kucu Sudah Sudah Gitu Main Kik Lagi Enggak Sopan Kali Kurang Ajar Itu Makanya Kupikir Dia Sudah Berubah Cara Berdebat Kupikir Sudah Berubah Artinya Pada Saat Kita Bertanya Tentang Bibel Dia Bisa Mempertanggung Jawabkan Imannya Berdasarkan Bibel Ternyata Dari Masih Kayak Gitu Aja Tapi Kalau Giliran Al-Quran Detail Al-Quran Surah Al-Hadid Dia Jelaskan Kusura Ini Sembarangnya Dia Ngomong Disitu Katanya Di Al-Quran Disini Dijelaskan Bagaimana Detail Kali Kalau Giliran Al-Quran Tapi Giliran Imannya Yang Ditanya Apa Dasarnya Orang Roma Mengambil Kitabnya Orang Yahudi Murid Yesus Kala Orang Yahudi Suma Kami Ini Isra Rohani Pengen Kutabok Pakai Bibel Mulutnya Rempah Batu Luna Garudi Rudy Itu Yang Pakai Nipu 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 Jemaat Ilmu Kayak Gitu Bagaimana Masih Dilawan Lain Kalian Dia Tadi Ini Bang Dia Sama Murid Saya Minta Naik Dua Lawan Satu Kalian Bersama Kamu Sama Batak Saya Tidak Dinaikkan Habis Itu Aku Buka Komal Sendiri Saya Kesana Begitu Sampai Disana Langsung Kubal Bal Dia Banyak Cerita Baru Ditanya Sedikit Satu Permasalahan Mana Datanya Kitabnya Orang Yahudi Kalian Ambil Mana Legalitas Banyak Cerita Main Kik Sangat Kerobat Neflos Sekarang Neflos Yang Di Tempatnya Yang Di Tempatnya Rudy Johannes Tadi Kan Dia Ngejar Setelah Bang Zuma Dia Naik Ke Anak Batak Nah Sekarang Dia Naik Ketempat Nyar Rudy Neflos Dikejar Biar 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 Dia Sadar Ilmunya Nggak Ada Ilmunya Tapi Kalau Giliran Al-Quran Dia Dia Pretelin Wah Hebat Kali Al-Quran Berarti Islam Masih Diboleh Boleh Membunuh Karena Tidak Menggunakan Hukum Tawar Dasar Kucuk Penjual Jamu Dasar Yaudah Naik Nonton Kalau Ada Di bawah Kalau Gimana Kan Ya Siap Di Blacklist Sajalah Ada Ilmunya Ada Ilmunya Cuman Bisa Ngata 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 Dia Monolo Terus Sampai Dia Kepleset Banyak Baru Kita Ajar Tadi Tadi Itu Sudah Penghujatan Logik Nongol Katanya Segala Macam Depak Juga Dibawa Tadi Itu Tapi Dia Senggak Dia Sama Batak Tadi Berdua Bagus Kalau Ada Videonya Dilaporin Ada Tadi Kan Ada Kayaknya Di Channel Kau Ada Kita Melakukan Cari Di Channel Dia Yang Aslinya Lucu Si Rudi Itu Seru Di Aturan Memang Sebenarnya Sudah Harus Ditangkap Itu Kapan Kira Kira Sudah Pusing Kepala Kepanya 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 Incak Lehernya Kapan Kepanya 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 Terima kasih.